Halo semuanya, welcome back Di awal video ini kita mau sedikit flashback dulu teman-teman Kalau bertahun-tahun yang lalu ya, katakanlah 5 tahun atau 7 tahun yang lalu Untuk bisa mendapatkan IEM dengan tuningan yang oke punya Saya rasa kita harus spend minimal duit itu 500 ribuan lah 500 atau 600 ribu Untuk bisa mendapatkan IEM dengan tuningan yang oke di jaman itu Mostly teman-teman Tapi lama-lama batas minimum duit yang harus kita keluarkan Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Ini semakin turun Karena pasar yang semakin kompetitif Sehingga konsumen pun semakin diuntungkan di sini Dan kalau kita lihat ya, pasar harga 200 ribuan aja saat ini Udah diisi oleh banyak IEM, earphone dengan tuningan yang oke punya Di video kali ini kita akan bicarain satu in-ear monitor Yang kata banyak orang cukup killer untuk harga di bawah 300 ribuan teman-teman Tepatnya saya beli di harga 229 ribu rupiah saja Lebih murah dari harga 1 kali makan di Kyukaku Ini adalah CCACRA+, CCACRA+, Penerus dari CCACRA yang sebelumnya udah ngehits duluan ini Di harga yang kurang lebih sama Dan bahkan sekarang CRA udah turun harga ke 150 ribuan Sejak versi plusnya ini keluar BTW satu hal yang bikin saya cukup terkejut Kalau CCACRA ini dulu terkenal sebagai IEM Dengan sound yang cukup fun, V-shaped Tapi versi plusnya ini menurut saya cenderung punya karakter yang berbeda Daripada versi awalnya ini Sebelumnya kita lihat box pembeliannya dulu Selain IEM, kita bakal dapetin buku panduan Kabel IEMnya sendiri Dan silicon eartips 3 ukuran Yakni small, medium, dan large Ya simple-simple aja sih kelengkapannya Seperti CCACRA dan IEM-IEM budget lain pada umumnya Secara ukuran dan desain housing IEMnya sendiri Mirip sama CCACRA Beda mencolok tentu ada di warna Saya suka banget ya jujur Warna emas di varian baru ini temen-temen Agak lebih kinclong dan kayak agak lebih mewah gitu Dibandingin sama warna peraknya CRA Tapi secara material housingnya sih Ya masih sama aja sih Sama-sama plastik murahan aja Dan warna kabelnya disini putih Beda dari warna kecoklatan di kabelnya CRA Waktu saya gesek-gesek kabelnya Gak berasa microphone sih At least gak parah banget Kalau kalian cuma gesek-gesekinnya di 3.4 ke bawah Itu gak akan berasa Secara fittingnya juga IEM ini Meskipun termasuk agak besar Tapi di telinga saya fitnya stabil dan nyaman-nyaman aja Disini saya pakai eartip ukuran medium bawaannya sendiri Saya gak pakai eartip lainnya ya Untuk menjaga supaya review ini apa adanya Sesuai dengan yang di provide di box temen-temen Bahkan mungkin ini kalau dibuat nge-gym atau olahraga pun Masih sangat nyaman dan stabil Di telinga saya Tapi kalau saya lagi olahraga Saya gak pernah pakai earphone kabel ya Saya pasti lebih pilih pakai TWS Lebih praktis aja Oh iya untuk CRA Plus punya saya ini Saya beli yang ada microphone-nya temen-temen Jadi sekalian kita akan tes microphone-nya di kondisi indoor untuk call Yuk Oke teman-teman Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Ini adalah call sample Ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di CCACRA Plus Kita coba bandingkan ya Dengan microphone yang ada di CCACRA Apakah ada improvement Lalu akan kita bandingkan juga dengan microphone yang ada di Moondrop2 saya Yuk Oke cek 1, 2, 3 Ini adalah call sample Ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di CCACRA temen-temen Gimana menurut kalian Apakah ada improvement tadi di CCACRA Plus Bila dibandingkan dengan CCACRA ini Sekarang kita akan coba compare lagi Dengan satu IM lain Moondrop2 Yuk Oke Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Ini adalah call sample Ketika saya melakukan call Menggunakan microphone yang ada di IEM Moondrop2 Bagaimana menurut kalian temen-temen Call quality dari microphone yang ada di Moondrop2 ini Kalau dibandingkan dengan microphonenya CCACRA Plus tadi Oke Kita sekarang kembali ke video review Yuk Oke Sebelum kita masuk ke audio temen-temen Kita bahas dulu soal drivability dari IEM satu ini Menurut saya IEM ini cukup mudah untuk di drive Bahkan agak lebih mudah di drive daripada Moondrop2 Salah satu saingannya Di harga yang kurang lebih mirip-mirip Misal Dengan Apple Dongle USB-C Yang saya tancapin ke iPad saya Saya cuma butuh volume 35-40% Ketika saya dengerin musik Menggunakan CCACRA Plus Tapi dengan Moondrop2 Saya sampai harus setel volumenya ke 50% Baru bisa saya dapetin volume yang kurang lebih sama Dengan CRA Plus Jadi kalau saya simpulin CRA Plus ini sekitar 10% Lebih kenceng Lebih mudah di drive Daripada Moondrop2 Di pemakaian saya Di setup yang saya pakai ini temen-temen Oke berpindah ke audio sekarang temen-temen Tapi sebelumnya disclaimer dulu Seperti biasa ya Seperti review saya terhadap produk-produk in-ear Entah TWS atau AIM Semua yang saya bilang disini Sangat tergantung dari fit yang saya dapetin Dan juga bentuk kanal telinga saya Yang sangat spesifik dari orang ke orang Dan juga untuk semua pengetesan ini Saya lakukan dengan cek HP Galaxy Note 9 saya Dan Apple Dongle Serta Dongle Deck Audio Quest Dragonfly Cobalt Yang dikonekin ke iPad saya So kita mulai dari bassnya dulu temen-temen Kalau dibandingin sama CRA Penerusnya ini CRE Plus Ini lebih punya mid bass dan upper bass Bunyi tendangan bass drum gitu katakanlah Bakal terdengar lebih punchy Lebih punya attack Tapi juga agak lebih kering Di CRA Plus ini Tapi somehow meskipun terdengar lebih kering Keringnya ini masih pas menurut saya Gak berlebihan Gak terlalu kering banget Karena sub bassnya masih terjaga disini Sedangkan bass di CRA Terdengar agak lebih empuk Dibandingin sama CRA Plus Penerusnya ini Karena sub bassnya disini Menurut saya agak lebih di boost Overall sub bassnya disini Agak lebih dominan Dibandingkan mid bass dan upper bass Jadi buat EDM Electronic Music Yang banyak di bass artificial Yang dihasilin sama software gitu Yang sampai di bawah 40Hz Katakanlah CCA CRE bakal kasih pengalaman Rumble bass yang lebih dapet Menurut saya Daripada CRA Plus Tapi bedanya cukup tipis sih disini Sedangkan buat selera saya pribadi Dengan genre music yang biasa saya dengerin Saya overall lebih suka sama bassnya CRA Plus Karena disini lebih punchy Gebokannya lebih berasa Tapi sekali lagi Buat yang suka bass lebih empuk Jelas CRA lebih cocok Kalau CRA Plus di compare dengan Moondrop Chew Bass di Moondrop Chew terdengar lebih kalem Lebih netral Jadi baik CRA maupun CRA Plus Lebih bassy Lebih ngebass Daripada Moondrop Chew overall Dan juga somehow terdengar lebih dinamis gitu Kayak menambah kesan funnya Dibanding Moondrop Chew Yang bassnya disini Lebih netral-netral aja Menurut saya Kalau kalian mau bass yang lebih Ngeslam Lebih nampol Jelas CRA atau CRA Plus Lebih cocok Daripada Moondrop Chew Oke ngomongin soal mid range Saya rasa CRA Plus ini improve Dalam hal clarity Bila dibandingkan dengan CCACRA Apa ya Kayak vokal tuh Lebih terdefinisi Lebih jelas Mungkin beberapa orang nyebutnya Kayak mid range-nya ini Lebih mature Dibandingkan CRA Ya ada aja ya Istilah-istilah gitu Tapi sejauh yang saya dapet Clarity-nya memang improve banget Jadi kayak pelafalan vokal Itu terdengar lebih jelas Di CRA Plus Daripada di CRA Terutama kalau di CRA ini Saya ngerasa Buntut konsonan S Katakanlah Itu terdengar kayak terlalu panjang Dan ini sampai mengganggu Pelafalan lirik lainnya Di suatu lagu Vokalnya overall Jadi terdengar kurang jelas Di CRA Dan hal ini saya senangnya Diperbaikin di CRA Plus Tapi Begitu kita masukin Chew Moondrop Chew punya presentasi vokal Yang overall Terdengar lebih maju Dibandingkan CRA Dan agak lebih maju Bila dibandingkan Dengan vokalnya CRA Plus Di pendengaran saya Sedangkan untuk urusan Clarity di mid-range Overall Saya masih ngerasa Dua IEM ini Berada di level Yang kurang lebih sama Dua-duanya punya clarity Yang cukup oke Hanya aja saya ngerasa Moondrop Chew Bisa kasih mid-range Yang overall lebih smooth Menurut saya Sedangkan di CRA Plus Saya kadang ngerasa Mid-range-nya ini Seperti suara vokal gitu Misalkan Terdengar agak lebih ada Kolorasinya Kayak sedikit lebih ada Kolorasi metallic gitu Teman-teman Di vokalnya Tapi secara kejelasan Clarity Dan kejelasan Pelafalan vokal Dua IEM ini Kurang lebih sama oke-nya kok Menurut saya Cukup imbang Dan better dibandingkan CCACRA Ketika saya tes Ganti-gantian Buat ngengerin Berbagai lagu disini Mulai dari Pop Rock Akustik Secara treble Saya rasa CCACRA Plus Punya treble yang lebih Extend Kayak berasa Lebih lega Paling lega bahkan Dibandingkan dengan CRA Maupun Moondrop Chew CCACRA disini Ini yang entah kenapa Terdengar paling terkompres Treblenya Karena kayaknya Region lower treble-nya Agak terlalu di-boost Misalkan Kalau saya bandingkan CRA Plus Dengan CRA ya Ketika dipakai Buat dengerin suara Symbol atau Hihats Buntut suara Symbol atau Hihats Ini tadi Kalau didengarkan Di CRA Plus Ini terdengarnya Kalau saya analogikan Seperti Kayak lebih Extend gitu Tapi di CRA Ini terdengar Kayak Jadi kayak Kayak ada Lebih kesan terkompresnya Gitu teman-teman Sorry kalau Analoginya agak aneh ya Sedangkan kalau CRA Plus ini Dibandingkan dengan Moondrop Chew Secara treble Saya rasa Ini lebih ke Faktor selera aja Kalau kalian suka Presentasi treble Yang lebih berasak Kayak kesan Metallicnya gitu Lebih ada kesan Metallicnya Kayak lebih kering Moondrop Chew Bakal lebih cocok Tapi kalau kalian Mau presentasi treble Yang lebih smooth Dan juga Somehow lebih extend Juga dari pendengaran saya CRA Plus Bakal lebih cocok Dibandingkan Moondrop Chew Dan langsung aja Teman-teman Menyambung ke topik Teknikalitas Yang mana Di sini kita akan Bahas soal Soundstaging Dan imaging Di pendengaran saya Baik CRA Plus Maupun CRA Maupun Moondrop Chew Punya ukuran Soundstage Secara lebar Yang kurang lebih Mirip-mirip Satu sama lain Mungkin Moondrop Chew Agak lebih lebar Tapi overall Menurut saya Kurang lebih sama sih Secara lebarnya Di sini Tapi Satu hal Yang menurut saya CRA Plus ini Yang ketika saya dengerin Itu lebih punya Lebih berasa Dibandingkan Di CRA Maupun di Moondrop Chew Adalah Soundstage Dead Saya ngerasa Baik si CRA Dan apalagi Moondrop Chew Terdengar Lebih flat Secara Depthnya Kurang ngebuka Dari depan Ke belakang Kalau dibandingin Sama CCA CRA Plus Akibatnya Imaging di Moondrop Chew Terdengar Lebih terkompres Lebih berasa Kehorisontal Lebih berasa Dua dimensi Dibandingkan Dengan CRA Plus Yang di sini Saya masih Lebih dapat Secara 3D Kesan 3D Tapi Buat kalian Yang sudah punya CCA CRA Plus Saya penasaran Apakah kalian Juga merasakan Dapat impresi Hal yang sama Atau enggak Kalau kalian Tanya ke saya Source apa Yang paling cocok Untuk CCA CRA Plus Ini Untuk di pairingin Jujur Saya rasa Source apapun Cukup oke Kalau di pairingin Dengan CCA CRA Plus Ini Dia enggak terlalu Rewel Menurut saya Karena kenapa ya Ini secara funnya Dapat Teknikalitasnya Pun juga Masih terjaga Secara overall Tuningannya Ini teman-teman Tapi mungkin Kalau saya Lebih kritisin Saya akan Lebih pilih Source yang Lebih ke Netral Ke warm Seperti Moondrop Chew Di video reviewnya Untuk di pairingin Dengan CCA CRA Plus Ini Terutama Buat kalian Yang punya Telinga Yang cukup sensitif Kurang suka Sama Karakter Metallic Dari suatu Presentasi Vokal Atau Midrange Teman-teman Yang masih Saya jumpain Sedikit Di CCA CRA Plus Ini Nah Untuk bantu Ngeredam Karakter Metallic Dari Vokalnya Ini Maka Source yang Warm Harusnya Bisa Membantu Seperti Contohnya Beberapa Produk Dari I-Fi Kebanyakan Deck M Dari I-Fi Seperti I-Fi Hip Deck Misalkan Punya Karakter Yang Cenderung Warm Sedikit Tambahan Kalau Di Moondrop Chew Ini Saya Ngerasa Treblenya Yang Punya Karakteristik Kayak Lebih Metallic Sedangkan Di CRE Plus Ini Cenderung Midrange Teman-teman Yang Punya Karakter Agak Lebih Metallic Kalau Di Pendengaran Saya Meskipun Overall Buat Penggunaan Saya Sehari-hari Ini Nggak Mengganggu Nggak Terasa Metallic Untuk Standar Saya Dan Bahkan Kalau Saya Simpulin Dari Video Kali Ini Si CRE Plus Ini Menurut Saya Punya Keseimbangan Antara Dia Menjaga Sisi Fun Dari Suatu Audio Tapi Juga Dengan Teknikalitas Yang Cukup Terjaga Sekali Lagi Ini Saya Udah Bilang Tadi Tapi Saya Teken Sekali Lagi Teman-teman Dia Di Satu Sisi Punya DNA Fun CACRA Meskipun Sekarang Nggak Se-V-shape CACRA Tapi Di Sisi Lain Teknikalitas Improve Lebih Superior Dibandingkan CACRA Lalu CACRA Plus Ini Saya Rasa Juga Bisa Jadi Alternatif Koleksi Buat Yang Sudah Punya Moondrop Cue Tapi Masih Ngerasa Cue Ini Terlalu Netral Lama-lama Ngebosenin Dan Berasa Kurang Fun Jadi Kalau Saya Simpulin Kalau Kalian Mau IEM Dengan Karakter Sound Yang Cenderung Di Tengah Antara CCACRA Dan Moondrop Secara Proporsi Fun Versus Teknikalitas Mungkin CCACRA Plus Ini Salah Satu Kandidat Kuat Dan CRE Plus Ini Juga Kabel Detachable Gak Kayak Moondrop Cue Yang Disini Gak Bisa Dipongkar Sama Sekali Yah Salah Satu Yang Sangat Sangat Disayangkan Dari Moondrop Cue Meskipun Di Satu Sisi Harus Diakui Material Aluminium Dan Desain Housing Dari Moondrop Cue Ini Berasa Jauh Lebih Premium Dibandingkan Mungkin Saya Akan Pertimbang Untuk Jual Moondrop Cue Karena Saya Yakin CRE Plus Ini Mungkin Bakal Jadi Benchmark Saya Yang Baru Untuk IEM Di Harga 200 Ribuan Let's See Saya Akan Jual Ini Atau Enggak Pada Akhirnya Oke Teman Teman Itu Dulu Aja Video Review Dari CCACRA Plus Ini Semoga Membantu Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kalau Kalian Berkenan So Kita Ketemu Di Video Berikutnya See you Bye Guys